Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada video tutorial kali ini saya akan membuat video tutorial tentang analisis varian C satu jalur atau dalam program SPS itu one way ANOVA langsung saja ya analisis of varian ANOVA adalah pengujian yang mengenalisis perbedaan rata lebih dari dua kelompok jadi kalau pada video tutorial sebelumnya kita sudah membuat atau menganalisis dua kelompok baik itu yang berpasangan atau sampel independent sekarang bagaimana kalau misalnya lebih dari dua kelompok kita menggunakan yang namanya analisis of varian atau ANOVA ANOVA itu terbagi menjadi dua ada yang one way ANOVA dan juga ada yang two way ANOVA dua jalur kemudian untuk persyaratannya ada random sampling berdistribusi normal kemudian ada homogenitas sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusannya itu jika nilai siknya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok dan sebaliknya jika nilai siknya lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk prakteknya langsung saja kita menganalisis analisis varian satu jalur atau one way ANOVA oke sudah saya siapkan datanya untuk ini dia untuk settingan variable view nya ada metode dalam hal ini saya punya metode dan nilai metode pembelajaran metode pembelajarannya ada A, B, dan C kemudian untuk nilainya kita set seperti ini setelah variable view nya sudah disetting maka tinggal meng-input datanya oke datanya ini ya sebagai bahan latihan nanti bisa untuk datanya di download di link deskripsi sebagai data latihan nah untuk melakukan analisis kita punya metode A 1 sampai 10 itu A kemudian untuk yang metode B ini 11 sampai 20 yang metode C 21 sampai 30 kemudian input saja nilainya langsung saja kita analisis untuk ANOVA nya ya klik analyze kemudian compare mean kemudian one way ANOVA klik setelah itu tinggal masukkan variable nya depan dan list nya adalah nilai kemudian faktor nya adalah ametode adalah faktor setelah itu klik option bisa disini ya kalian tinggal centang descriptive kemudian homogenity of variant test juga boleh sebagai bentuk persyaratan atau asumsi untuk level nya confidence interval nya itu 0,95 setelah itu di continue kalau sudah langsung saja di oke disini nah nanti akan muncul descriptive statistics seperti ini ya lah ada test of originity nya juga berdasarkan ini cara interpretasinya ya kita bisa melihat ada rata-ratanya ya untuk metode A atau yang pertama adalah N jumlah sampelnya totalnya ada 30 ada 10 dengan metode A B metode 10 juga kemudian yang C juga 10 kemudian min nya disini bisa terlihat untuk A rata-ratanya adalah 7,5 kemudian B 7,4 C 5,3 dan seterusnya ada nilai minimum dan maksimum interpretasi selanjutnya untuk tabel test of originity homogenity of variance kalian bisa lihat nanti disini ada basis of mean nya basis of mean paling atas ya nilai SIG nya adalah 0,996 disini lah 0,996 ini kita bandingkan dengan alpha tarap signifikansinya yaitu 0,05 sehingga karena 0,996 ini lebih besar daripada 0,65 maka dapat disimpulkan bahwa varian senilai kelompok 1 kelompok 2 dan kelompok 3 adalah homogen untuk mempermudahnya coba saya memberikan kesimpulannya ya nah ini dia jadi test of originity nya karena 0,996 tadi lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian kelompok 1 2 dan 3 adalah homogen selanjutnya adalah pada tabel anovanya ya anova disini ada DF ada F statistik kemudian nilai SIG nya ya nilai SIG nya ketemu 0,01 maka kita bisa melihat ya nilai SIG nya karena sama dengan 0,01 yaitu kurang dari ini 0,1 ya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai berdasarkan ketiga metode pembelah jalan yaitu A metode A metode B dan C gitu ya jadi berdasarkan output seperti itu oke saya kira cukup sekian untuk analisisnya kita lanjutkan ke TUWE ANOVA nanti di video selanjutnya kalau lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati